Pemirsa kelangkaan gas LPG 3 kilo dikeluhkan warga desa PAL 9, Sungai Kakap, Kuburaya. Sulitnya mendapatkan LPG bersubsidi tersebut, sudah dirasakan warga bahkan sejak sepekan terakhir. Yang ada di Sungai Kakap hanya memajang tabung-tabung gas kosong. Begitupun dengan kios-kios atau toko-toko pengecer yang ada di desa PAL 9, mereka tak lagi memiliki stok gas LPG 3 kilogram untuk dijual. Kelangkaan seperti ini sudah dirasakan warga sejak sepekan terakhir. Warga menduga keterbatasan gas LPG bersubsidi pemerintah yang sedang langka ini disebabkan ketidaksesuaian pasokan stok dari Pertamina dengan jumlah kebutuhan masyarakat atau konsumen. Menurut warga, agen pangkalan yang ada hanya menyediakan 60 hingga 80 tabung setiap pekan. Sementara di desa PAL 9, ada ratusan bahkan ribuan rumah yang memerlukan gas. Salah seorang pemilik agen pangkalan LPG berharap pemerintah dapat mencarikan solusi terkait dengan penambahan tabung gas LPG 3 kilogram di setiap pangkalan. Penambahan stok menurut mereka mesti sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Harapan ke depan bagusnya Pertamina yang lain itu merata lah. Jadi istilahnya agen-agen lain itu juga sama dengan agen yang ini gitu kan. Kalau yang agen datang kadang-kadang ada jadi agen kita yang ini kan tetap. Ada orang sepukus ini semua, barang kita gak cukup. Karena kita waktu bikin kontrak kan udah tetap berapa tabung kan. Nah bagi orangnya siapa konsumennya kan tetap juga. Serta PON TV memberi tekanan.